hai welcome back to my channel youtube aku jangan lupa di like di komen dan subscribe video aku nah guys subscribe subscribe itu gratis pencet loncengnya bebek mau kasih garam dulu kasih garam aku mau diceng ada jahe biasa guys setiap masak aku hak kita aduk-aduk kalau bisa ini begini itu Hai nih biar enggak bau amis ya guys Hai rumah hacep masak leh besi cuci bersih dis pakai iya ya tinggal licen lima menit kumpul ah iya mes Hai resep bebek leh hayang masak iya leh Hai apa sih kecap pedas teh juga nah segera kayaknya yang udah di ini ada kemiri tuh aku suka lupa namanya yang bulat-bulat ini apa ya namanya tuh Aduh Oh yang bulat Oh ya ketumbar Hai sama kemiri asam aja sedikit nanti kita ulek nah ini udah ada sambal sambal itu kemarin bikin biasa aku setiap kalau habis pasti bikin sambal goreng udah pakai bawang merah bawang putih sama cabai-cabai yang pedas ini guys kita belajar ngeluk dan ini juga udah dicuci lebih bersih si bebeknya Hai maaf ya guys jarang nguluk belajar nguluk cara nguluk ini tuh manual Oh ini suka di blender kasar habis ini nanti disatuin dan ampun nguluk guys Hai diulek kita kasih kunyitnya aku punya kunyit bubuk ya nanti aja pas udah dipenggorengan kita satuin sama kunyit gini guys tuh bersyukur sih kerja di Taiwan jadi aku ngerti cara masa aku diindo tuh pul aku nggak pernah megang wajan wajan jarang megang wajan karena aku sibuk kerja ya kan nah guys ini bumbu-bumbunya ada laun salam juga dan ada kunyit bubuk dan ini ada minyak goreng yang lupa dicempurin semua bahan-bahannya dikasih bubuk kuning karena di tentu susah nyari kunyit gitu kan ini yang simpel aja satu sendok kecil banget pokoknya gitu guys kita tumis-tumis sebentar biar bumbunya matang dulu karena aku tuh pakai ini apa sih kalau cabai-cabainya itu pakai cabai-cabai yang udah matang iya kenapa semuanya kalau gitu pengennya yang simpel-simpel gitu ya guys jangan lupa dikasih kecap manis sesuai selera dan secukupnya juga guys nah sama lagi aku mau bikin bebek manis pedas gitu guys gitu dan ini uh segera ya jangan lupa bebek masukin bebek yang udah dicuci bersih dan habis dicem juga 5 menit aja udah sudah seperti begini kenapa sih kamu tuh kalau masak harus dicem dulu nggak tahu dari dulu ini mah aku ya kalau ibu aku sih nggak tahu nggak pernah bukan nggak pernah lihat guys batuk aku tuh jarang ada di rumah ini tuh aku bisa masak pun aku kerja di Taiwan gitu guys jadi alhamdulillah selama aku kerja Taiwan aku mau mau apa aja kalau misalkan lidah aku pengennya bisa masak sendiri gitu ya guys dan alhamdulillah juga aku bisa punya youtube channel juga buat masak-masak dan suatu saat aku punya suami gitu aku bisa masakin suamiku dan pemakasaku atau roiko sesuai selera dan lidah kalian itu tuh nggak semua ya itu tuh setengah gitu terus setengah lagi terus setengah lagi karena masak-masak aku nggak terlalu banyak dan aku bias dan aku tuh jarang pakai pecin ya guys tergantung selera juga sih aku juga suka pakai pecin dan pakai pecin itu nggak membuat kita bodoh ya yang membuat kita bodoh adalah kemalesan kita hahaha udah so bijak ya kan nggak apa-apa dong sekali-kali aja oke nah ini udah si bumbu dan si bebeknya udah meresap ke tulang-tulang ya kenapa sih aku diselalu aku bahas lagi ya kenapa selalu dicen karena aku tuh nggak suka namanya tuh kalau daging tuh alot banget aku nggak mau gigiku tuh gunyal-gunyal susah dimakan ya kan jangan lupa pakai lada bubuk gitu ya guys secukupnya nggak usah banyak nanti mencet Sunda sama pahang pahang kan misalnya jadi bumbunya nggak sehade gitu dikasih etel obatin jadi terasup gitunya ngomong bahasa Sunda begitulah guys Sunda Indonesia nih bumbunya udah meresap banget tuh lihat tim bumbunya nyampe meresap dikit tapi jangan dihabisin bu itunya si cahe-caehnya itu tuh biar ada kuah-kuahnya gitu itu seger banget ada ada kunyitnya ada jahennya ada bawang merah bawang kutih yang pasti ada cabai-cabainya juga biar enak gitu guys ini udah 80% segini tuh karena kalau kalau misal makan kita apa sih kalau masak kita selalu diceng jadi oseng-osennya tuh cepet jadi nggak usah butuh waktu lama buat masak karena kita masak juga nggak mau terlalu lama karena aku jaga orang tua juga kan gitu kalau lama-lama ya kita kalau sudah pengen masak terus terus kerjaan aku terblangkai dong iya nggak sih itu guys makanya yang TKW-TKW pasti diceng dulu kebanyakan gitu karena masak tercepat gitu kan kalau di Indonesia kan nggak ada yang diceng jarang-jarang banyak langsung masak mentah-mentahnya gitu iya dan kalau aku enggak ini aja dan makasih guys yang udah nonton jangan jangan di-skip pokoknya enak banget ini bebeknya sering masuk ini bebek beneran aku suka bebek banget makasih ya guys yang nonton jangan lupa di like komen dan subscribe udah jadi guys ya Terima kasih.